Intro Direkturat Jenderal Beya dan Cukai Soekarno-Hatta kembali melakukan pengungkapan airsoft gun dan aksesorisnya yang tidak memiliki izin dari Polri yang dilaksanakan di gedung B KPUBC tipe C Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten Dalam rangka melaksanakan peran sebagai komuniti protektor, Beya Cukai Soekarno-Hatta melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang termasuk kategori larangan baik ekspor maupun impor Menurut Kepala Beya Cukai, Erwin Sitomorang barang ini barang rastek yang mana orangnya sudah berangkat terlebih dahulu, baru kemudian barang tersebut datang Dari pesawat Malaysia Airline MH711 asal Kuala Lumpur di Terminal 2D Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Petugas mengamankan koper dan tas pemilik yang berinisial E, yang mana pemilik tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata api replika airsoft gun Selanjutnya, dari pemeriksaan tersebut, para petugas berhasil menyita koper dan tas yang berisi 109 pieces bagian dari airsoft gun Dengan 15 unit frame airsoft gun pistol, 5 unit gearbox airsoft gun, 33 unit magazine airsoft gun, 12 unit laras panjang, 26 unit bagian airsoft gun, 13 unit slide airsoft gun, 5 unit hand grip airsoft gun, dan 1 box aksesoris airsoft gun Betul pada semata hari ini, saya bersama Dengok ke Pak Atul Pengawasan Ber Setelah kaumat pengawasan dari Rios B Yang ini termasuk adalah barang-barang yang di pengawasan yang diaduk dalam 48-2011, dan tetap pengawasan tetap berwarna. Maka terkait hal ini kami dari Pianak Polis yang mempunyai se hvoroh hati akan terkait apa yang menjadi kecerahan hatinya dari pelangkantor pengawasan Dinin Jukai untuk ditinapkan hitung terkait dengan apa yang diaduk dalam Undang-undang maupun Perkabungannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 20 tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan mengenai senjata api dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api. Ini barang diimpor dalam bentuk restek. Jadi barangnya itu orangnya sudah berangkat dulu, kemudian barangnya nyusul. Dalam hari yang sama juga, ini berasal dari Hongkong melalui Malaysia. Kita laksanakan pemeriksaan dan kita lihat di dalam X-ray kita logam berbentuk senjata. Kita laksanakan penegahan, kita langsung koordinasi dengan teman-teman dari Polres untuk melihat adakah kemungkinan memang ini hanya memang air shock gun kah? Atau mungkin ada yang lebih mendetail nanti, kemudian kita lihat apakah memang ini semacam pedagang kah? Atau memang untuk pribadi atau tidak? Kita enggak tahu, karena memang berdasarkan peraturan dari Kepolisian mengatakan bahwa untuk senjata api, air shock gun, memang harus ada izin dari mereka sebelum mereka dikeluarkan dari dapak bayangan kita. Dan pada saat kami tanya, kami minta yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan izin itu. Oleh karena itu, untuk lebih bisa mendalam mengenai mengapa barang ini dibawa, apakah ini berbahaya, kami serahkan ke kepolisian. Dalam hal ini, Polres Bantara Semana. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!